BANG BESTARI 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 BANG BANG BESTARI 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 SEGALA BANG BESTARI BRAN HISTARI Seakan-akan bahwa Mas Ayah gak bisa dihubungin Ya gimana, Anda sudah memutuskan Anda sudah memutuskan Ngomongnya di kami Udah lah, ini kayak gini Ini sulit dong komunikasi Ini kayak saya dengar kisah ini Ada Ada atlet tinju Dipukuli oleh Anak SMA yang baru Gak latihan tinju terus teriak-teriak Malu kita ini Sebetulnya disaksikan masyarakat Karena tadi ditanya Jangan seakan-akan kita Tidak bisa dikontek Padahal mohon maaf tadi saya bilang Di luar kota aja Sinyal hilang, nelpon lagi Bisa 3-4 kali di luar kota jauh Yang kedua, baru sampai dari luar kota Langsung ke rumah Mas Ahaye Lagi butuh-butuhnya Tetapi kenapa susah sekali Begitu ada keputusan di hari Selasa Telepon dong Mas Ahaye Datang dong turmanya Secara gentle Secara satria Itu aja Kalau saya Ya meyakini dengan sikap Mas Ahaye Kalau Mas Anis datang Selasa malam Tengah malam Atau misalnya rempagi Sebelum ke Surabaya Datang dulu Saya yakin Demokrat Masih bersama dengan Mas Anis Mas Wedan Sayang sikap Mas Anis Suhu tidak bisa kami terima Mohon maaf Jadi begini Ini Sebetulnya saya merendahkan level saya ini Kalau saya ngomongin yang begini gitu kan Tapi gak apa-apa lah Kita semua Saya ini tadi dari Ini yang lain Anggota di Wadah Kalau level bicaranya Tentang geluh kesah ini Saya lebih memuji Bung Dasku Hebat beliau itu Ketika Cak Imin lompat Dia bilang Selamat Saudaraku Iya kan Itu hebat sekali Gitu Nah Saya tadi dari Kampung-kampung ini sebetulnya Dari Kemayoran Dari Dapil Karena saya ini ya Saya Saya kan Calon legislatif juga Dari Nasdem ini kan Jadi Nah selulah Nomor partai Nomor lima Jadi Yang ditanya sama mereka Ini loh Ini yang ditanya Bang kenapa jadi begini bang Katanya Habis bagaimana Gitu Itulah yang terjadi Itulah politik kita itu Siapa cepat Memutuskan Maka dia akan mendapat Kepercayaan rakyat Siapa mengancam-ngancam Dia akan lewat Tapi sulit bang Angkat telepon AHY Sampai kan keputusannya seperti ini Oh enggak Maksudnya AHY Sulit angkat telepon Itu iya Ya kan Apakah Karena Bapaknya juga Melarang angkat Saya enggak tahu Saya enggak mau menuduh Saya Di sebelum Masa Hidus Saya di sebelum Masa Hidus Enggak ada telepon Sama sekali Hari Senin Selasa Rabu Kita rapat terus Sama telepon Enggak ada Kamis malam Bapak namanya Anies Baswedan Bukan Saya juga bukan AHY Jadi mereka yang Mesti klarifikasi Kalau begitu Ya karena kita bilang ada Saya bilang ada Di depan publik Dinyatakan Saya mencoba Berkali-kali Biasanya Tidak sulit Untuk Berkomunikasi Lewat ajudan Gampang sekali Langsung dapat waktu Hari ini Kenapa jadi sulit Tidak memang Tidak ada komunikasi Karena komunikasi Enggak nyambung Kalau nyambung Itu komunikasi Kan begitu Dan itu sudah dijelaskan Dimana-mana Ini yang saya sampaikan Tadi di dapil saya Di Jakarta Pusat Kuncinya komunikasi Bang Bestari Sebenarnya Yang melakukan Pemindahan cepat Kita juga mau dengar Suara dari PKB Seperti apa Karena PKB Yang tadinya Sudah solid Sudah Betul-betul Menjunjung tinggi Dengan Prabowo Segantung Akhirnya Pindah juga Berpaling juga Dianggap berdosa gak Bang Andre Singkat aja Dianggap berdosa gak PKB Kan Kalau pernyataan Sikap Gerindra Kan sudah jelas Bahwa kami Menghormati Pilihan politik PKB Kita dengarkan Jawab pesongkapnya Dari PKB Dan juga Gerindra PDP Dalam penghormat politik Juga bersuara Sesat lagi Hanya di catatan Demokrasi Pemirsa Terima kasih